Oke, kita lanjutkan pada contoh-contoh berikutnya. Kita akan tunjukkan bahwa meskipun aturan lopital itu adalah aturan yang powerful, yang sangat membantu sekali dalam menghitungan limit bentuk tertentu, tapi kita juga perlu hati-hati mempergunakannya. Si teoremanya bilang bahwa kita bisa menggunakan aturan lopital kalau bentuknya 0 per 0 atau tahinga per tahinga, dan si limit turunan-perturunannya ada nilainya. Jadi kalau limit turunan-perturunan ada nilainya, maka nilainya itu sama dengan limit dari soal yang kita cari. Nah, tapi kalau limitnya nggak ada, ya berarti kita harus mencoba mencari cara yang terbaik. Oke, kita lihat soal 9D. Limit X menuju 0 dari kanan, E pangkat min 1 per X dibagi dengan X. Oke, kita analisis. Yang bawahnya jelas menuju 0. Yang atasnya, si 1 per X-nya yang menuju tahinga, E pangkat min tahinga adalah 0. Jadi ini adalah bentuk 0 per 0. Oke, nah perhatikan apa yang terjadi kalau kita menerapkan aturan lopital di sini. Kalau kita gunakan aturan lopital, limit X menuju 0 dari kanan, turunan yang bawah 1, kita turunkan yang atas, E pangkat min 1 per X, dikali dengan turunan dari min 1 per X. Turunan dari min 1 per X adalah 1 per X kuat. Oke, kalau kita sederhanakan, ini menjadi limit X menuju 0 dari kanan, E pangkat min 1 per X per X kuadrat. Oke, kita lihat bahwa Limit yang ini terubah menjadi limit ini. Dan ini masih berbentuk 0 per 0. Tapi kalau kita bandingkan antara limit yang mula-mula dengan limit yang kedua, yang ini bisa kita bilang lebih rumit dibanding dengan yang ini. Kenapa? Selainnya, pangkatnya 2. Sedangkan di sini pangkatnya 1. Jadi, alih-alih kita menyederhanakan persoalan, malah aturan lopital ini malah membuat soalnya menjadi lebih rumit. Nah, terus, apa dong? Apakah aturan lopital salah? Enggak juga. Aturan lopital cuma bilang, kalau kita berhasil menghitung limit dari turunan perturunannya, maka itulah nilai limitnya. Kalau enggak berhasil, ya dengan salahkan saya, kata turun lopital. Kita harus cari jalan lain. Oke? Nah, jadi, jalan lainnya, kita bisa menulis ulang ekspresi ini sebagai 1 per X dibagi dengan F pangkat 1 per X. Sama saja ya. Kita coba lihat. Si X ini dituliskan di atas menjadi 1 per X. F pangkat ini 1 per X ini di bawah dituliskan menjadi F pangkat 1 per X. Ketika X-nya menuju 0 dari kanan, yang 1 per X ini dia menuju plus tahinga. Ini juga menuju plus tahinga. Sebatnya, F pangkatnya menuju tahinga juga. Jadi, ini bentuk tahinga per tahinga. kalau kita tenapkan aturan lopital, limit X menuju 0 dari kanan, turunkan min sepada X kuadrat, dibagi dengan turunan ini, F pangkat sepada X dikali min sepada X kuadrat. Min sepada X kuadratnya bisa kita cari. Oke? Menjadi limit 1 per F pangkat sepada X dengan X-nya menuju 0 dari kanan. Berarti, si sepada X-nya menuju tahinga ini 1 per besar. Jadi, ini sama dengan 0. Jadi, nilai limitnya sama dengan 0. Nah, ini salah satu contoh di mana kita perlu waspada menggunakan aturan lopital. Meskipun bentuknya sudah cocok 0 per 0, tapi ternyata kalau kita tuliskan ekspresinya dalam bentuk seperti ini, malahkan kita mendapat ekspresi limit yang lebih rumit. Jadi, kita harus pandai-pandai untuk menulis ulang sesuanya. Oke, kemudian satu lagi yang jenis seperti itu. berikutnya nombor 9 juga sudah 9 8 kita beri singkat baca ya. X menuju tahinga X ditambah sin X dibagi dengan X ditambah 1. Nah, bisa ditunjukkan bahwa karena X itu lebih dominan dibanding dengan sin X ketika X besar, kan nilai sin X selalu berada di antara min 1 dan 1. Sehingga pengaruhnya terhadap ini akan sangat kecil. Ketika X besar, yang ininya tidak berpengaruhi banyak kepada nilai keseluruhan. jadi yang atas dia akan menuju tahinga, yang bawah juga akan menuju tahinga. Nah, sekarang kalau kita terapkan aturan lopital begitu saja, ini menjadi limit X menuju tahinga, turunkan pembilang 1 ditambah cos X turunkan penyebut 1. Nah, sekarang padahal limit dari cos X itu tidak ada. Karena si cos X dia berayun fungsinya alternatif. Ini tidak ada limitnya. Limitnya tidak ada. Nah, dalam situasi seperti ini, apakah kita bilang juga bahwa limit soal yang mula-mulanya juga tidak ada. Hati-hati ya. Tidak seperti itu. Si aturan lopital itu bilang bahwa mereka limitnya sama antara limit fungsi yang mula-mula dengan limit turunan perturunan hanya kalau limit turunan perturunannya limitnya ada. Oke. karena ini tidak ada, ya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa selimit ini juga tidak ada. Hanya ketika limitnya ada saja, kita bisa menyimpulkan kedua limit ini nilainya sama. Tapi kalau limit yang turunan-perturunannya tidak ada, kita tidak bisa menggunakan informasi tentang nilai limit ini untuk juga bilang bahwa nilai limit di sini juga tidak ada. Ya, ini meskipun limit ini tidak ada, tidak berarti limit X menuju tahingga dari X tambah sin X per X tambah 1 juga tidak ada. Berarti apa dong? Berarti jangan gunakan aturan orbital di sini karena si aturan orbital tidak memberikan kesimpulan apa-apa. Aturan orbital hanya akan memberikan kesimpulan kalau limit turunan-perturunannya ada. Kalau limit turunan-perturunannya tidak ada, dia tidak bisa memberikan kesimpulan. Oke, bagaimana cara lainnya? Oke, limit X menuju tahingga dari dari X tambah sin X per X tambah 1 kita akan bagi pembilan dan penyebut masing-masing kita bagi dengan X jadi limit X menuju tahingga bagi dengan X 1 ini bagi dengan X juga sin X per X 1 ditambah per X nah karena sin X per X ini terletak diantara 1 per X dan minus 1 per X kenapa demikian? karena nilai sin terletak diantara minus 1 dan 1 ya kemudian se per X ini menuju 0 ketika X menuju tahingga yang ini juga menuju 0 akibatnya yang di tengah-tengah dia terimpit limit yang kirinya 0 limit yang kanannya 0 yang tengah-tengah mau gak mau harus 0 juga oke jadi berarti limit sin X per X 0 limit yang ini juga 0 berarti ini hasilnya adalah 1 tambah 0 per 1 tambah 0 jadi limitnya 1 karena limit sin X per X adalah 0 oke oke begitu dulu nanti kita sambung lagi dengan soal berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.